Yang saya pesen ini adalah medium, ini ada sedikit lemak ya, saya pinggirkan. Ini coba, ini padahal saya mau potongnya. Ini pemeriksa ya, yang namanya portobello mushroom, kita coba ini. Wah, ini yang merah di bawah itu, itu plump, plump sauce-nya ya. Nah, coba lihat, oke. Nah, kita lihat ya, daging di dalamnya putih banget ya, mulus banget. Saya coba dengan plump-nya. Ini ya, rasa jamurnya itu jamur banget gitu. Saya pernah dapat porcini yang lebih gede gitu ya, itu kan nilnya bagus, mulus ya. Tapi kurang terasa jamur. Nah, ini terasa banget jamurnya. Nah, ini apa ya, dia pakai bayam di atasnya. Lalu itu ada kejunya pasti yang putih-putih. Ini ada dua nuansa keras ya. Kejunya itu ternyata keju kambing, pecorino ya. Jadi pecorino itu memang rasanya itu lebih tajam ya. Tapi juga ya, makin saya rasakan ini mushroomnya itu rasanya itu forest banget, rasa hutan banget. Itu juga tajam gitu ya. Jadi dua tajam yang berbeda. Yang satu nabati, yang satu hewan. Bagus banget. Lalu di situ ada bayam yang kita tahu rasanya ya. Terus ada sedikit sriwing-sriwing gitu ya. Itu tone dari balsamic vinegar. Cantik banget. Dia nggak pakai banyak-banyak sedikit aja. Wah, luar biasa. Ini wagyu-nya ya. Wagyu rum. Oke. Nah, cukup. Cuma-cumanya. Nah, ini pemirsa. Tadi waktu di ranch market kan kita lihat ya. Ada satu jenis beef yang spesial. Yang mahal banget kan. Namanya wagyu. Wagyu beef. Nah, ini adalah wagyu beef juga. Tapi terus terang ini yang sedikit lebih murah dari yang tadi kita lihat. Karena yang tadi kita lihat itu kan sirloin, tenderloin. Yang harganya sampai Rp 180.000 satu ounce ya. Nah, ini bukan tenderloin, bukan sirloin. Tapi rum stick. Rum itu di bagian sini nih. Dekat pokong gitu ya. Agak paha ke bawah gitu. Penampilannya cantik banget ya. Nah, ini steak-nya. Ini kita tahu kan namanya. Ini kalau orang Jawa bilangnya kenci. Selada air. Watercress-nya. Nah, ini dagingnya ya. Wah, aduh. Ini saya coba pakai gini aja terasa sudah empuknya ya. Wah, coba. Yang saya pesen ini adalah medium. Ini ada sedikit lemak ya. Saya pinggirkan. Nah, ini coba. Nah, ini padahal saya mau potongnya menyilang dari serat. Kalau ikut seratnya kan begini. Saya potong menyilang diagonal serat saja. Dia lembek banget ya. Empuk banget. Nah, ini memang yang dinamakan Wagyu ya. Wagyu tadi saya sempat lirik ya. Wagyu 9 plus. Jadinya sama dengan yang kita lihat tadi di supermarket. Hampir nggak diperlukan energi untuk mangunya. Empuk banget. Bagus. Hmm. Luar biasa. Jadi ini adalah sapi yang hanya dikasih makan dengan jagung ya. Specially corn fat. Dan sapinya juga sapi yang khusus. Jadi tadi kan saya ceritanya. Sapinya induknya itu kobe. Kobe. Sapi kobe. Tapi dia di import keluar ke Australia. Lalu dibiarkan di Australia. Dengan penyilangan gitu kan. Dengan sapi lokal. Itu lihat ya. Cantik sekali ya warnanya. Dan betul-betul. Ini tadi saya potong menilang dari seratnya pun. Nggak ada effort. Di pisau ya. Padahal pisaunya ini. Pisao yang. Bukan pisau steak ya. Biasanya kan lebih. Lebih tajam lagi ya. Ini. Tadi hampir sama dengan pisau yang saya pakai untuk potong Portobello. Itu rasa dagingnya itu natural banget. Yang nggak natural itu adalah empuknya itu. Empuknya itu yang nggak natural. Maksudnya nggak natural itu luar biasa ya. Daging kan harusnya ada gigitannya. Ada seratnya terasa ya. Tapi ini rasa dagingnya itu betul-betul. Kuat banget. Nah ada yang pengen tahu kan yang ini yang. Petitokokatang tadi ya. Jadi ini ketang ongklok gitu. Terus di atasnya dikasih keju. Lalu dibakar di atasnya gitu. Sehingga dia membuat kejunya itu membuat lapisan yang cantik gitu. Di atas kentangnya. Nah kita mulut. Ini ya. Mulus banget ya. Cocok banget dengan tekstur dari dagingnya kan. Dagingnya juga mulus. Kentangnya juga mulus. Ini sayurannya ya. Kalau sayurannya nggak boleh terlalu mulus. Dia justru harus bertekstur. Saya lupa. Sekarang saya mau cicipin ya. Dengan sedikit watercress-nya ya. Watercress-nya saya taruh di atas. Beef-nya ya. Ada satu tone kesegaran ya dari daun tadi ya. Daun watercress yang masih fresh ya. Nggak diapapain. Nggak dibumbuin. Nggak dimasak. Jadi cuma dicuci gitu aja. Enak banget. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.